Ya kawan-kawan dalam tempo 2 bulan ini saya tidak dapat buat video ya sebab sibuk, sibuk sekali dimana sebulan yang lalu kita menjalani ibadah puasa tidak terlambat bagi saya untuk mengucapkan selamat hari raya ya kepada rakan-rakan yang beragama islam kebetulan hari ini saya melihat ada satu kejadian ini kejadian biasa ya tapi jarang juga terjadi mari kita lihat pecah kalau ini kelulut jenis terminata ya bagi pemula kalau kita nampak yang begini ini adalah pecah koloni dia bukan apa ya bukan perang kelulut tapi dia pecah koloni kita perhatikan di kawasan berdekatan dengan log kelulut nih dia banyak yang hinggap macamnya ini dulu kosong ya saya pernah buat video tentang yang log ini ini koloni sudah melebihi 4 bulan lah koloni terminata yang ini koloni asal ya yang kotak warna coklat ini koloni itama yang hijau ini lebih sip dan yang paling baru ini koloni terminata yang berterbangan sekarang ini ini adalah koloni baru ya cara dia kita mau dapatkan koloni baru di kawasan penternakan kelulut kita itu sendiri kita sediakan log kosong otak kosong ya kita simpan saja di kawasan penternakan kelulut kita itu tadi saya sudah kita perlihatkan bagaimana pecah koloni itu terjadi ya ciri-ciri dia tanda-tanda dia kita boleh tahu yang dia sedang pecah koloni jadi apa yang kita boleh buat kita harus sentiasa sediakan log atau kotak kosong di kawasan penternakan kelulut kita itu dalam tempo satu tahun nih saya sudah dapat beberapa koloni ya baru ini satu paling terbaru lebih kurang dua minggu yang ini lebih sip saya tidak kira lah lebih sip ini banyak ya banyak juga yang saya sudah bakar saya sudah kasih musnah sebab dia terlalu mengganggu koloni-koloni besar contohnya terminata dan itamah ini sekiranya di tempat kita memelihara kelulut jenis terminata torasikah ataupun itamah itu kita jangan campurkan dengan koloni lebih sip sebab koloni lebih sip ini perkembangan dia sangat cepat ya pecah koloni dia sangat cepat apabila terjadi pecah koloni dia akan sentiasa menyerang ke tempat-tempat koloni kelulut jenis besar dulu sih ada satu torasikah tapi dia disarang sama lebih sip ya sudah lari dan itamah juga ada beberapa yang sudah lari untuk terminata ini pertahanan dia sangat baik dibandingkan dengan kelulut itamah dan torasikah dua jenis kelulut ini pertahanan dia lemah ya itamah dengan torasikah tapi kalau terminata ini dia beli mempertahankan demi sarang daripada sarangan lebih sip ataupun pusko ya ini mungkin sudah hampir setengah tahun lah empat bulan ke atas terminata yang ini lebih kurang dua minggu nih kota kosong juga terminata dan ada koloni baru yang saya tunjukkan tadi itu pecah koloni tanda-tanda tidak ciri-ciri dia begitu ya lebih sip ini nanti kalau sarang deh sudah betul-betul berbentuk sudah banyak telur kita akan pindahkan dia di tempat lain kita cuma sisakan koloni terminata dan itamah saja di kawasan ini konten saya sebelum ini ya ambil kelulut di hutan itu nih saya sudah dapat hasil madu dia cuma tidak banyaklah dalam 500 ml yang ini saja jadi keseluruhan ada beberapa log mungkin dalam lima log saya dapat dua liter ya ada yang bertanya berapa kali kita menuai atau panen madu itu tergantung kepada musim bunga dan juga cuaca ya saya sudah beberapa kali menerangkan bila masa yang sesuai untuk kita tuai atau panen madu masa yang sesuai kita panen itu selepas musim bunga buah-buahannya oke untuk yang pemula ya begitu cara kita mau dapatkan koloni di tempat penternakan kelulut kita itu sendiri kita pasang sebanyak mungkin log ataupun kotak-kotak kosong kita simpan saja di mana-mana sama ada kita simpan dia di atas koloni lama ini kita kasih tingkat dia begini boleh tidak masalah kelulut apa yang kita dapat itu nanti tergantung rezeki masing-masingnya koloni baru ini kotak besar saya sudah dapat koloni terminata nanti akan datang kita akan cek dia punya dalam sama ada dia sudah ada telur ke tidak terminata lebih sip itama yang bawah ini terminata boleh ini nanti kita pisahkan kita simpan di tempat lain kalau kita tidak mau apabila sarang dia sudah cukup jadi kita bakar saja atau kita musnahkan atau kita buanglah dimana-mana jauh daripada penternakan kelulut kita ini oke itu saja untuk kali ini semoga bermanfaat kepada pemula-pemula dan sahabat-sahabat penghobi kelulut semua